Menginap di Golden Tulip Pontianak saat Anda sedang berada di kota Pontianak adalah sebuah pilihan yang tepat Karena hotel ini dari pelabuhan Pontianak hanya berjarak kurang lebih 1 km Hotel ini juga cukup mudah dijangkau karena berdekatan dengan fasilitas publik Golden Tulip Pontianak memiliki beberapa fasilitas yang bisa memanjakan Anda saat menginap Seperti pusat pepegaran, restoran, dan juga disediakan kolam renang untuk Anda bersantai sendiri maupun bersama teman-teman keluarga Rantai 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan teman-teman semuanya di mana teman-teman keluarga Dalam review kamar hotel kali ini di kamar hotel Golden Tulip Kita akan menginap di kamar 519 Menuju ke sini Sebetulnya saya sudah pernah merupakan kamar ini di beberapa bulan yang lalu Anda bisa lihat belinya Untuk menginap yang kedua kali Kamar 519 Masuk Nah Colokkan kartunya So, bagaimana biasanya Anakku pencet bel Saya juga pencet bel Kita masuk guys Tipe kamar superior Langsung saja Menggunakan AC sentral Nah, bukan lagi AC split Itu blowernya di atas sana Ini ada penunjuk arah kebelak Di sana Kita memesan dengan single bed Ini bisa lihat Samping Ada jendela Nah, ini dia spring bednya Itu di sana ada lukisan Di atas kepala dia Spring bednya Ada Ornamen Dari Kayu Ini ada saklar Oh Saklar lampu tidur Samping kiri kanan ada Meja Penyimpanan terbuka Lalu Dari sini Anda bisa melihat Kolam renangnya Persis ada Di bawah ini Dilengkapi dengan TV Ukuran 40 inci Kira-kira Dan Di bawah TV Ada meja memanjang Ada Di sediakan air mineral Kopi Teg Gula Cangkir Dan pemanas air Di bawah ini ada Kulkas mini Ada tempat sampah Kita kembali ke sini Ada rak untuk Meletakkan barang bawaan Dengan Sandal indoor Di bawahnya Ada juga Berangkas mini Dan Hangar Untuk Menggantung Pakaian Oh ya Yang Menurut di Khusus dari Hotel ini Yaitu Disediakan Center Tenggak Untuk Antisipasi Kemungkinan Mati lampu Bisa menyalakan ini Terakhir kita akan Review Kamar mandinya Masuk kamar mandinya Sebelah kanan Ada Washtafel Ada Pelengkapan mandi Gosok gigi Ada Colokan Oh ini Ini dia Sampo Apanya ini Sour Body Lotion Tempat Sampah Toiletnya Ada Handuk Di atas Dua Dan Sana ada Tisu Kemudian Ada lagi Oh iya Ada yang Berlupa Ini Lebih lengkap Ada Tatembat Ada Sisir Apa Sanitizer Bag Sour Cup Untuk menutup Kepala Saat Mandi Dengan Amerikan Standar Namun Belum Dilengkapi Fitur Cebok Otomatis Kita Masuk Kedalan Ruangan Shower Di Sebelah Sini Ini Dia Shower Terungkapi Dengan Air Panas Dan Dingin Oke Ini Tuas Kekiri Air Panas Ke Kanan Itu Air Dingin Tengah Tengah Bercampur Air Mostofen Sudah Menggunakan Air Panas Nah Itu Saja Review Dari Saya Untuk Anda Menurut Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Review Hotel Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya